Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Chris P. Crypto disini Ya, seperti biasanya kita masih di bulan September ya Di bulan dimana Ethereum itu merge Terus masih juga di tahun 2022 dimana crypto tuh lagi kacau balau Ya, diikuti dengan Bitcoin yang terus turun Ya, terus market ditutup di sekitar 18.900an dollar untuk Bitcoin Dan juga untuk Ethereum sekitar di 1.200 Apakah crypto itu akan kacau balau? Apa akan mati ke depannya? Kalau menurut gue sebagai orang yang udah membaca buku The Bitcoin Standard Lalu The Fiat Standard Menurut gue, gue ngeliat Bitcoin itu kayak emas Jadi gue gak ngeliat si Bitcoin ini akan kacau balau ya Akan hancur ke bawah gitu, enggak sih Gue liat ini semua temporary ya, sementara Dan nanti juga akan naik sendiri ya Jadi kan gue selalu ngeliatnya secara makro ya Jadi kalau misalnya lu adalah tipe-tipe yang gak bisa hodel Yaudah gue, lu gak bisa dengerin gue, lu gak bisa nonton video ini Tapi balik lagi kalau video ini itu bukan saran keuangan Sebelum salah paham ya, video ini bukan saran keuangan Video-video gue yang lain juga bukan saran keuangan Dan di video-video gue ini juga gue gak suruh lu mulai mining Atau gue gak suruh lu untuk Apa namanya, mulai mining sekarang Atau apa, gue gak akan pernah suruh Video-video gue semuanya pure Untuk edukasi Untuk memberikan kalian informasi-informasi tambahan Tentang apa aja yang udah terjadi di dunia crypto Ya terutama kalau misalnya weekend kemarin Karena di setiap kali habis weekend Kita selalu agak kacau Nah memang setiap habis weekend Contohnya weekend kemarin Crypto itu udah bitcoin ya Terutama itu kan jatuh ke 18.000 dolaran Lalu untuk ethereum jatuh ke 1.200an dolar Otomatis koin yang lain juga kacau balau Turun terus Lalu paling sih Berita bagusnya ergo Ergo koin itu Disikutinya turun ya Tapi Terlalu block size-nya juga Naik Tapi Permasalahannya ada pada Si ergo masih belum profitable Jadi maksudnya gak ngaruh juga gitu Jadi kan Kalau misalnya kalian lihat di 2miners nih ya Kalau kalian lihat di 2miners Itu dia tuh Kondisinya itu Banyak miners yang kayaknya udah berkurang Dari Dari website si 2miners juga Terutama di ergo Di ETC Atau di triunkasi Ataupun Di Raven Itu udah lumayan banyak yang berkurang Tetapi Difficulty hash rate-nya kan tetap Masih lumayan tinggi lah ya Biarpun udah berkurang Tapi berkurangnya tuh gak bener-bener signifikan Sampai 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 bisa profitable gitu loh Enggak Belom Jadi banyak juga Miners yang udah pada cabut Ya kalau misalnya kalian lihat datanya Lumayan Perbedaannya lumayan Besar Tapi Biarpun banyak yang cabut pun Tetap masih belum profitable Jadi Memang kita di Masih Jadi lebih kayak ngulang aja sih Ngulang ke dimana Waktu Ethereum juga belum profitable Cuma ya karena di hype banyak miners Ya akhirannya Ethereum jadi Seperti Yang kita tahu sekarang Biarpun sekarang Nilainya lagi anjrok Abis-abisan Nah Terus Apa nih Kalau gitu yang Bisa kita lakukan Yang bisa kita lakukan Semuanya adalah menunggu Ya kalau buat gue Menunggu Menunggu Hodel Apa segala macam Itu adalah hal yang Biasa ya Hal yang memang Pada dasarnya itu adalah Hal yang selalu Yang gue lakukan gitu Pas gue mining ya gue hodel Pas gue Gak main impun ya gue hodel Lalu Apa yang bisa gue lihat dari sini Yang gue lihat dari sini Adalah justru gue melakukan Yang namanya pembelian Bitcoin Seperti video sebelumnya Ketika pasar jatuh nih justru Apa yang bisa lo manfaatkan gitu Apa yang bisa lo lakukan gitu loh Jadi waktu Di beberapa video Kebelakang ya Itu kan gue ada bilang Gue ada beli Dua coin Yang gue percaya Itu bisa naik Yaitu Bitcoin Dan Cardano Bitcoin Alasannya kenapa Simple karena Bitcoin Yang mulai semua ini Jadi Jadi otomatis dia akan lebih Memiliki nilai Daripada semua Crypto lainnya Menurut gue Lalu kenapa Cardano Karena Cardano ini Memiliki Lebih Jadi kalau misalnya Ethereum itu Pindah ke proof of stake Segala macem Sebenarnya Cardano itu Udah Meniru itu semua gitu Jadi mengingat Bahwa si Charles Hossinson ini Juga adalah dulu Mantan co-founder Ethereum Keluar Dia pingin Cardano Cardano ini Sebenarnya lebih Lebih kayak Ethereum Merchnya Waktu itu Jadi waktu itu Gue beli Cardano Dan Gue beli Cardano Udah berhenti Sebulan yang lalu Yang gue masih terus Gue beli adalah Bitcoin Jadi Gue jujur aja Gue beli Bitcoin Karena gue yakin Nilai dia itu Akan naik Begitu Terjadi halving 2024 Eh atau 2024 ya Begitu 2024 Mungkin dia Halving Apa segala macem Nilainya akan naik Dan gue gak mau Ketinggalan momen-momen Itu lagi Jadi Selagi ada kesempatan Gue ambil kesempatannya Lalu apa aja sih Selain itu Hal-hal yang udah terjadi Di dunia Di dunia crypto Mungkin Gue bisa bilang Salah satu founder Coin Luna Yaitu Dockwon Itu akhirnya Di Secara legal Itu dia Dia akan ditangkep Oleh Apa Oleh polisi dari Korea Dia akan ditangkep Atau mungkin Cuma dimintai keterangan Tapi yang pasti Memang Dia merugikan banyak orang Bagaimanapun Statmennya dia keluarkan Jadi Dari Pelajaran si Luna Dan Luna Luna klasik sekarang Juga itu adalah Hati-hati Biarpun Kalau misalnya kalian lihat nih Beberapa hari kebelakang Luna klasik itu Sempet naik Sampai beberapa ratus persen Ya gede banget Jadi Hati-hati sama Pompoman Ya kalau misalnya Udah dipompom Sama Bos-bos nih Atau bandar-bandar nih Itu biasanya Akan jatuh Jadi jangan masuk Pas nilainya tinggi Tapi masuk pas Masih di bawah Ya jadi ya Seperti Bitcoin Sekarang Bitcoin juga lagi Rendah ya Gue yang masuk Gue gak menyarankan lo orang Untuk ikut masuk Kayak gue Sama sekali Gue gak menyarankan Sama sekali Ya jadi sebelum Di komen pada Salah paham lah Atau Pada komen Pada Ngawur Ya gue gak ada Suruh lo orang beli Atau apapun Ini gue bener-bener Pure informasi Dan Informasi dari Apa yang sudah Apa yang gue lakukan Terhadap Informasi yang gue terima ini Gitu loh Nah mining Mining rig gue Mining rig gue masih off Jadi Gue belum mulai Belum mulai apapun lagi Baik itu mining Pas loss Atau mining gak loss pun Gue lebih memilu Untuk gak dulu Kebetulan kemarin Gue udah bersih-bersih Rig gue Lalu Kalau misalnya Lihat video Redpanda mining ya Mungkin Kalian nih Yang pada punya Ipolo Miners Atau Salah satu Sobat miners yang punya Asic Untuk mining Bitcoin Justru katanya Udah profitable Kalau misalnya kalian Mining Ethereum Classic Karena Udah turun Secara signifikan ya Apa namanya Mining Ethereum Classic Itu nya apa Difficulty rate nya Tapi Ya Lebih hati-hati aja Ya Kalau misalnya kalian punya Ipolo Atau kalian punya Asic Ya mungkin coba dikalkulasi Terus hati-hati Nah disini tuh Ada berita-berita menarik ya Yang gue Lihat dari Coindesk Ya Jadi dari Coindesk Atau dari Berita-berita lah ya Yang muter simpasiur belakang ini Mungkin Pada tau juga ya Inflasi Jadi kan The Fats Ya Jerome Powell Segala macem Itu orang-orang Dari Amerika Kan udah kasih tau Inflasi kita juga Makin Kacau balau Ya Kalau misalnya Inflasi di Amerika Kacau balau Ya kita tinggal nunggu Waktunya ya Di kita Jadi Menurut gue Daripada kita fokus Ke Mining coin Apa Atau difficulty rate nya Gimana ya Di masa depan Menurut gue Kita siap-siap kapital aja Ya siap-siapin Kapital Sebaik-banyaknya Karena pas Inflasi ya Cash is king Ya Jadi kita butuh cash yang banyak Kita butuh Dana siap-siap lah Jadi Mungkin kalau misalnya kalian Ada yang Misalnya Punya dana-dana Dingin Dana-dana Panas Dana dingin Atau apa Mungkin boleh disiapin Untuk jaga-jaga Untuk ke depannya Ya ini Mungkin Beberapa bulan lagi Bulan tahun 2022 ini Akan habis Ya mungkin Kita ngarep di tahun 2023 Akan lebih cerah Untuk Baik itu untuk crypto Untuk bitcoin Untuk Mining Ataupun untuk apapun ya Karena Akan sulit banget ya Untuk tahun ini gitu aja sih Video kali ini mungkin Lebih banyak Buat Ngapelih-ngapelih info Ngapelih-ngapelih harga Bitcoin Ethereum Dan Berita-berita seputar crypto lainnya Oke Kalau misalnya kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau misalnya kalian suka sama video ini Boleh di like Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye man